Gak ramah kayak Raisa, sifat asli Nagita Slavina jadi gunjingan, coba yang begitu ayu ting-ting, pasti heboh. Dalam rangka merayakan hari kemerdekaan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama dengan Raisa dan Hamish Daud menggelar acara serunya Rans 17-an. Acara tersebut digelar di Kedik BSD City, Tangerang, pada Kamis, 17 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, Nagita Slavina dan Raisa turut mengikuti berbagai lomba 17-an. Kendati demikian, ada satu momen yang mencuri perhatian yakni saat kedua artis tersebut berinteraksi langsung dengan salah satu penggemar. Nagita Slavina disebut tak seramah Raisa Gegara ini, bunyi keterangan yang disertakan, dari unggahan yang beredar, Nagita Slavina dianggap tak seramah yang ditayangkan di televisi maupun Youtube karena enggan menyambut sapaan penggemar. Tolong ucapan ulang tahun buat anak saya Aisyah, kata salah seorang penggemar. Di lain pihak, Raisa tampak menyambut ramah penggemar yang hadir. Seraya melembaikan tangan ke arah kamera, Raisa juga menyanggupi permintaan penggemar tersebut. Aisyah, happy birthday, tutur Raisa. Cuplikan unggahan video perbedaan sikap Raisa dan Nagita Slavina ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 699 ribu jumlah tayangan, Nagita sombong sama fans, bunyi keterangan dalam akun TikTok Madame Superstar, ditilik pada minggu, 20 Agustus 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian tampak menilai Nagita Slavina tak seramah yang ditampilkan di televisi dan Youtube. Lo Sultan, lo aman, tulis seorang netizen. Kaga pernah salah di MAH, Sultan bebas, kata netizen lain. Coba kalau yang begitu ayu ting-ting, pasti heboh, tutur netizen yang lain. Sementara itu, sebagian lain tampak pasang badan membela Nagita Slavina yang sedang sibuk mengangkat telepon sehingga tidak menyahut seruan fans, lagi teleponan kali, tulis seorang netizen. Artis juga ada lelahnya, dia juga manusia, ucap netizen lain. Lagi sibuk dia, ujar netizen yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!